Anies Beswedan gagal Nyapres. Pilpres 2004 jadi tidak menarik lagi. Lebih baik batal nikah dibandingkan nikah dan gagal. Nah di Pilpres nampaknya ini juga kurang lebih sama. Lebih baik batal Nyapres daripada maju tapi kalah. Kalau nggak percaya, coba tanya sama Prabu Subianto. Lalu Anies, apakah dirinya juga menjamin akan bisa menjadi pemimpin bijak layaknya seorang Jokowi? Oh iya, dia kan antitesanya Jokowi ya. Jadi nggak mungkin lah dirinya akan melanjutkan program dari Jokowi. Karena selama ini Anies memang gemar melantunkan koalisi perubahan bersama partai pengusungnya itu. Hasil survei terbaru dari lembaga Saiful Mojani Research and Consulting atau SMRC sudah dirilis untuk memberikan gambaran terkini terhadap elektabilitas sejumlah tokoh politik menuju Pilpres 2024. Hasilnya, persaingan teratas tetap melibatkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sedangkan Anies Beswedan tampak semakin tidak berpengharapan dengan jarak yang semakin jauh dan perolehan suara yang stagnan. Bahkan cenderung turun. Nggak laku nih ya. Adalah Anies menghadapi dilema isu politik identitas, guys. Dia sulit menghapus jejak dosa-dosanya dalam kubangan permainan isu politik identitas. Apalagi dua partai lain pendukung Anies itu adalah PKS dan Demokrat. Mengenai PKS, kita udah paham lah ya. Kaitannya dengan politik identitas. Nah, lalu gimana dengan partai Demokrat? Emangnya ada apa dengan Demokrat? Dalam isu politik identitas. Pakar hukum Tata Negara, Refli Harun belak-belakan mengatakan Pilpres 2024 akan jauh lebih baik jika diikuti lebih dari dua pasangan calon. Menurut Refli, hal itu demi demokrasi Indonesia berjalan ke arah yang lebih baik. Refli menyampaikan pandangannya tersebut dalam diskusi bertajuk Fenomena begal partai dan resiko runtuhnya demokrasi di Indonesia yang digelar selasa. Kita harap ada geniu eleksan. Kalau yang bertanding cuma ganjar, Prabowo, nggak menarik. Kalau ada Anies, menarik. Meski babak belur. Apalagi kalau Air Langga, Julhas berani. Bisa jadi empat calon, kata Refli. Untuk itu, kata dia, sebaiknya dengan adanya kontestasi demokrasi Pilpres 2024 ini tidak dianggap sebagai ajang pemilihan umum dengan penuh kepura-puraan. Apalagi Indonesia sendiri sudah diperjuangkan agar bisa menjalankan reformasi lewat sistem pemilihan kepada rakyat yang diubah. Kalau pura-pura, ngapain kita ubah sistem pemilihan dari MPR? Pemilihan langsung agar kita punya kebebasan dan lebih banyak calon. Ungkapnya. Refli pun berharap agar Presiden Jokowi ke depan bisa memastikan perhelatan Pilpres 2024 bisa berjalan jujur hingga adil. Menurutnya Jokowi sebagai kepala negara harus bertindak netral. Apalagi setelah menjadi sorotan usai mengumpulkan 6 pimpinan partai politik tanpa nasdem di stana beberapa waktu lalu. Intinya, bahaya laten pemilu yang curang gitu. Karena itu menurut saya legasi Jokowi yang harus dia buat adalah memastikan pemilu itu jujur dan adil tuturnya. Caranya adalah dia bertindak netral, tidak mengendros salah satu calon, tapi melakukan sebuah langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemilu ini jujur dan adil. Betul-betul dilakukan sebagaimana amanat konstitusi sambungnya. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.